Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam Kembali lagi di video pembelajaran bersama Rani Tampung Mulan Dalam video ini kita akan membahas soal minit semester genep Tahuk 2021 ini soal terbaru Dimana dalam video ini nanti kita akan membahas 20 soal Yang berhubungan dengan lingkaran dan garis lingkaran Baik langsung saja, mulai yang nomor 1 Perhatikan gambar di bawah artinya Di arah yang diarasir itu adalah apa? Apakah juri, busur, temberek, atau telebusur? Nah ternyata kan, ini yang diarasir ini adalah merupakan juri Nah bukan juri ya, temberek ya Maka jawabannya adalah si temberek Kemudian yang kedua Sebuah lingkaran Nah ini ya Sebuah lingkaran memiliki luas juringnya Juring POQ 45,6 cm pangkat 2 Dan sudut POQ itu adalah 40 derajat Ya Nah katanya apa? Maka jari-jari lingkaran itu adalah berapa? Ya Untuk menjawab ini Kita harus tahu dulu atau kita harus dapatkan dulu Luas lingkaran terlebih dahulu Nah gimana caranya? Ini ingat luas lingkaran itu adalah Alpha per 360 dikali luas lingkaran Ya kan? Maka masukkan langkahnya Jadi luas lingkaran itu adalah Kali silang aja Jadi 4,5 kali 360 per 42 Maka ternyata Jawabannya luas lingkaran apa? 390,857 Nah gitu ya Sedangkan rumus luas itu kan Rumus luas itu kan VR kuadrat nih VR kuadrat luas lingkaran Jadi untuk mencari R Itu R kuadrat itu kan L per V Iya L per V Jadi kalau R saja Maka akar dari ini Akar dari L per V Nah gitu Kemudian sekarang kita masukkan langkahnya Jadi akar dari 390,390,857 Dibagi 3,14 menjadi 124,47 Jadi 390,857 per 3,14 kan Jadi akar 154,47 Jadi 11,2 Jawabannya adalah A Ya Kemudian nomor 3 2 bulingkaran B dan Q Saya buat besar Ya 2 bulingkaran B dan Q itu Memiliki jari-jari 10 dan 35 Berarti nier 1 Nier 2 begitu ya Jadi kita nyalah perbandingan Luas lingkaran B dan Q Maka Untuk mencari ini Maka kita harus Tahu Terlebih dulu Rumus luas lingkaran Oke Kita lihat pembahasannya Maka Perbandingan itu berarti Luas P B Dibandingin luas Q Kan begitu Berarti luas P Tahu V R Kodrat Sama-sama V R Jadi ini V nya habis Karena kan dibagi-bagikan Duh habis Jadi nah Si R1 nya Terus 10 pangka 2 Dibagi 35 pangka 2 Jadi 10 pangka 2 itu Sama dengan 100 Sedangkan 35 pangka 2 Itu adalah 1295 Nah ini sama-sama Dibagi 25 100 pangka 25 Dibagi 25 adalah 4 1295 bagi 25 itu Sama dengan 49 Maka jawabannya Lampak paling 4 Banding 49 Coba lagi Kemudian nomor 4 Nah ini dia Sebuah lintasan lari Berbentuk lingkaran Berbentuk diameter Memiliki diameter Maksudnya diameternya 66 ya Untuk menempuh jarak Di 92 meter Maka berapa putaran Lampak yang lalu Lampak lari Maka terlebih dulu Berarti kita mencari Kelilingnya Gitu ya Maka pembahasannya Lintasan itu Maka keliling Bagi E kali N Maka N itu berapa Panjang lintasan Kali keliling Nah ini kan Perlu kita mencari Keliling Maka 902 Bagi Ini Kalo sekeliling kan Dikali D Jadi 22 per 7 Dikali 56 Nah Sama dengan 502 Ini kan habis nih Ya Jadi 8 8 kali 22 Kan 176 Maka 902 Bagi 176 Itu Sama dengan 522 Per 176 Nah Sudah sana kan Salah-salah 22 Jadi 51 Per 8 Coba Lampak Ya Kemudian Nomor 5 Keliling sebuah Lingkaran 66 Desimeter Maka Lusenengkaran itu Berapa Nah Kita berangkat Dari keliling Ya Lusenengkaran V kali D Maka D itu berapa Keliling per V Maksudnya 66 Per 3 14 1921 Ya kan Jadi Kalau D nya 21 Maka L nya 10,5 Berarti Kalau L nya 10,5 Berarti L nya Berapa L kan VR Quadrat Jadi 22 per 7 Kali 10,5 Kali 10,5 Jadi Negara 46 5 Jawabannya Lebih Kemudian Nomor 6 Ini Diketahui Dua lingkaran Masing-masing Berjaya jari R Batin R1 Ini R2 Jarak Kedua Titik Pusat Itu Lingkaran Dua V Eh Dua R Jika Panjang Garsing Persekutuan Dalam Berarti GSPD Nya Dalam Adalah 16 Maka Berapa Kapan Yang Dijarinya Maka Berjanya L R Maka Untuk Jawabannya Ini Ini Ingat GSPD Quadrat Itu Itu Sama Dengan AS Quadrat Atau Jarak Quadrat Dikurang Atau Kecil Pangkat Dua Gitu Dimana R Kecil Nya Itu R Kurang Dua Jadi Coba Rangkanya Katanya GSPD Dari 16 Maka 16 Pangkat Dua Sama Dengan Dua R Pangkat Dua Ada Diketah 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 Kurang R R Ditambah R Diketah 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 R Tambah R Nah Gitu Ya Kemudian Masukkan Langsung Langkah 26 Diketah 16 Pangkat Dua Ini Dari Dua R Pangkat Diketah Sama Dua R Kali Dua Jadi Dua Pangkat Dua Diketah Diketah Saya Buat Disini Penyelesaian Kenapa Menjadi Seperti Gini Jadi Dua Pangkat Dua 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 Pangkat Dua 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 atau rekodenya tinggal si 8R jadi 4 aja pindah ke kiri jadi 8R itu seolahkan dari 256 dari 256 tambah 4 nah gitu jadi 8R sama dengan 260 jadi R nya berapa? 260 bagi 8 nah sama dengan 32,5 jadi ini adalah B nah gitu kemudian nomor 7 sebuah panjang busur atau panjang sebuah busur itu adalah ini bilangan pesan sampuran nanti kita ubah ke pesan biasa jika panjang jajah lingkaran itu adalah 4 maka berapakah sudut yang menghadap busur tersebut maka masukkan panjang busur itu adalah alpha per 360 kali kelingkaran maka ini kan panjang busur tadi kan ini 93 per 7 itu kan 9 kali 7, 63 tambah 3, 66 maka 66 per 7 sama dengan alpha per 360 kali 3,14 kali 8 karena jajahnya 4 maka jajahnya 8 nah gitu jadi kali silang alpha itu sama dengan 66 kali 360 per 7 kali 8 kali 3,14 jadi 23.760 per 175,64 maka depannya apa? 135 derajah jawabannya adalah A gitu ya kemudian kemudian nomor 8 nah ini ini kayaknya seolah BPD juga nih perhatikan gambar berikut luas daerah arsir itu berapa yang jajah ini ya ya oke penjelasannya itu kan penjelasannya itu kan jadi ini luas arsir itu sebenarnya luas setengah lingkaran luas setengah lingkaran ini jadi kalau kita buat ini kan gabungkan ini berarti ini kita hilangkan dulu ini jadi apa nih persegi ya nah maka jadi makanya luas setengah lingkaran besar berarti setengah lingkaran besar itu yang ini nah yang ini iya kemudian berarti ini semuanya setengah lingkaran besar kan ini kurang setengah lingkaran kecil berarti kalau ini kan ini ditambah ini kan setengah lingkaran kecil nih nah sudah tambah luas persegi yang kecil maka luas persegi yang kecil yang ini ini maksudnya lah ini nah gitu dia jadi sepura empat dikali dua perutu tujuh kali pokoknya sekalian empat belas yang kecil yang besar ini ini hasilnya sepura empat ini ceritanya seluruhan ya kan akhirnya kan diarsir nah bangkah dikurang setengah lingkaran kecil ini kan ini yang putih kita carikan maka setengah kali dua perutu tujuh kali tujuh kali tujuh tujuh ditambah tujuh kali tujuh tujuh yang kecil yang kecil maka jadi berapa ini 77 tambah 9 jadi serah tuber enam maka 54 kurang setengah tujuh kecil yang kecil maka jawabannya adalah di nah gitu ya kemudian tambah orang sembilan nah juga sering juga munculin pada gambar di bawah ini panjang busur PQ langkah panjang busur PQ yang ini kemudian PQ nya adalah 2V jadi panjang giri jaringan itu berapa oke nah sudutnya kan sudah kita punya alpanya itu kan 144 raja nih jadi yang menjawab ini berarti ya masukkan robos ya berarti panjang busur sama dengan apa Alpha per 360 kali keliling lingkaran nih jadi panjang busurnya kan langsung panjang busur itu kan 2,4 V jadi 2,4 x 3,14 nih ya kan sebenarnya 144 x 360 kali keliling lingkaran maka keliling lingkarannya berapa kaya silangkan tadi nah ini tadi 2,4 x 3,14 x 3 ini kan jadi 7,536 nih kali 360 x dua belas 12,96 x 144 jadi 18,84 ya kan itu masih keliling lingkaran nih apalagi keliling lingkarannya kan tee kali d makd nya berapa keliling paper v jadi sumpah 18",84 x 3,14 adalah 6 ini si d kan makanya Tanya 2 apa si R maka bagi 2 lah maka r selah tiga coba nyalahpi itu nomor 9, kemudian nomor 10 ini juga ini yang memakai luas tempering ya yang merah ini oke, tapi sekarang yang carilah luasnya, maka luas tempering itu luas aras itu apa, luas juring per luas segitiga, luas juring itu kan ini kan jadi sepapaling karan nih yang begini ya dikurang, jadi dikurang buat luas ini, kan dihilangkan ini kan jadi segitiga nih ya jadi, luas juring bagi seperempat dikali 20 per 7, kali 21 kali 21, ini kan 21 nih jadi-jadi-jadi dikurang 21 kali 21 karena kan kalau segitiga kan jadi segitiga sama kalah kejadinya kan, 21 kali 21 per 2 gitu ya jadi maka ini 36,5 karena kan ini nah, jadi 3 nih ya kan ini jadi 11 11 kali 3 kali 21 kan 3 per 2 kan jadi 2 nih bawang kan bagi dulu tadi jadi 346,5 kurang ini juga kan koma juga karena kan ganjil dengan positif kan jadi ganjil eh, positif ya ganjil dengan genak jadi kan hasilnya kan koma ini juga 120,5 jadi 116 kebanyalah B ya kemudian nomor 11 pada gambar di bawah ini berikut adalah AC itu adalah diameter eh adalah diameter dan besar sudut AOB sama dengan 40 derajat ya AOB kan 40 derajat ini AOB jadi jika panjang OA ya adalah 7 maka luas juring AOB itu eh berapa maka luas juring AOB nya oh bici hebatnya ini berarti berapa itu maka ini pertama kita harus dapat berberapa besar sudut dari yang gercer ini atau olfanya maka suara ini kan 180 derajat dikurang 45 maka luas arsir itu atau luas alfa per 360 x 7 x 7 x 7 maka ini kan sama-sama 45 nih kan sama-sama 45 jadi 3 kali 64 per 8 jadi oh gini kita cekan dulu 77 ya 77 kali 3 jadi 231 jadi kecilkan menjadi apa 57 3 per 4 maka soalnya adalah D itulah nomor 11 sekarang masuk ke nomor 12 nomor 12 ini diketahui panjang PQ adalah 3 3 per 4 CV ya kan jika besar sudut pusat POQ nya adalah 54 derajat maka sama seperti 5 11 juga maka pertama kita cari panjang musur nya sama dengan panjang musur kan 3 3 per 4 V jadi 3 kali 4 12 15 V sama dengan alpha nya 54 per 360 kali kelilingkara maka kelilingkara nya itu sama dengan 15 V kali kali silang ya kan 15 V kali 360 per 4 kali 64 maka sama dengan 15 V kali 60 per 4 54 ini dua kali ini ini menjadi 25 V karena kan dikalikan maka menjadi 25 V maka kelilingkarnya kan dikali D ini maka D nya itu berapa kelilingkaran per V maka 25 V mereka kan 25 V jadi per V maka D nya 25 maka R nya berapa bagi dua aja maka 12 setengah bagiannya adalah V ya nomor 13 jika luas sebuah daerah yang gersir adalah 18 per 7 maka yang 20 ini ya maka panjang busur AB nya berapa nah panjang busur AB ya maka ingat untuk menjawabannya kan kita harus tahu dulu berapa jajarinya ya maka luas arsir itu apa luas juring per luas segitiga kan maka luas juring itu apa 1 per 4 V R kan pangkat 2 dan kalau segitiga apa R pangkat 2 kenapa karena alas sekali tinggi tingginya R maka kemudian masukkan dulu sama kan penyebutnya jadi tetap menjadi VR kodak ini kenapa menjadi 2 VR jadi karena 4 bagi 2 kan 2 2 kali R pangkat 2 jadi 2 R pangkat 2 nih ini masuk ke rangkanya 18 per 7 dari yang diketahui maka kemudian ini kali silang nih ya kan jadi berapa nih jadi VR pangkat 2 kurang 2 R pangkat 2 itu kan 18 kali 4 per 7 maka pertama dahulu kalau kandusi R pangkat 2 akan menjadi V kurang 2 jadi 10,28 ini hasil dari sini yang dikasihkan ini menjadi setelah ini masukkan V nya 3,14 kurang 2 sama 10,28 maka R pangkat 2 berapa 1,14 kan karena 3,14 kurang 2 sama 10,28 jadi R nya berapa 10,28 per 1,14 itu adalah 9 maka R nya berapa 3 yang mana R nya 3 jadi 6 maka panjang busur itu apa maka panjang busur itu itu kan karena panjang busur yang paling kurang kan maka alpha per 36 kali lain yang paling kurang jadi 1 per 4 kali 3,14 kali di eh kali oh iya 3 meter nya 6 maka menjadi berapa nih 3,14 per 6 kali 6 adalah 9,42 per 2 4,71 sama dengan 4 5 per 7 maka siapannya adalah B ya kan oke kemudian nomor 14 jika AB ini AB ini AB ya gambarnya adalah 8 kemudian BC nya N si BC berarti miringnya C maka BC nya adalah 17 eh AB dan AC serta BC merupakan diameter lingkaran-lingkaran ya si AB itu katanya si AB si AC itu merupakan dan BC merupakan diameter diameter dari lingkaran maka luas 1 meter set itu berapa oke pertama kita harus membuat dulu segitigaan ini segitiga kan maka pertama kita ceritakan AC nya maka AC nya adalah 15 udah kemudian luas putih pertama ada yang pertama maka luas putih itu maka itu merupakan apa luas setengah lingkaran nih ini kan segitiga luas putih yang pertama artinya yang ini yang ini yang ini bukan yang ini ya dan dalam buka segitiganya jadi pertama maka luas setengah lingkaran BC dikurang ini eh luas segitiga BCD ya segitiga BCD maka berapa nih angka luas tingkat tanggal berarti setengah kali 3,14 kali 8,5 ke 8,5 ya kan kenapa 8,5 karena BCNya kan BCT 17 nih makanya dikurang ini kan alasnya kan 8 nih tingginya 15 jadi eh setengah kali 3,14 kali 8,5 kalau penggunaan semenangan 130,43 dikurang 60 kenapa karena kan ini aja di empat nih bakal nabas 60 jadi pas yang putih itulah 53,43 yang putih artinya yang ini ya yang sesuai cerit ini ya dia except dari segitiganya jadi luas tersebut jadi berapa luas setengah lingkaran yang AC ya kan ini kan AC nih ya kemudian ditambah luas setengah lingkaran si AB dikurang luas putih satu ini skor yang putih ini setengah kali 3,14 dikurang 7,5 kali 7,5 dengan 7,5 itu dari setengah dari si AC kan AC kan 15 nih jadi setengah lingkaran si AC semangat di neger atau R nya menjadi 7,5 nah maka setengah kali 3,14 dikali 7,5 kali 7,5 nih ya kan ini dua setengah lingkaran AB juga gitu setengah kali 3,14 dikali 4 dikali 4 ya kenapa karena AB nya kan atau diameternya 8 nih jadi R nya adalah 4 nah maka jadi 88,31 ditambah 22 5,12 dikurang 53,43 jadi berapa 11 13,43 kurang 53,43 menjadi berapa 60 derajat berapa nya adalah A oke kemudian nomor 15 nomor 15 ini lihat pada gambar di bawah ini adalah PA dan PB adalah garis singgung lingkaran dengan pusat di O ya kan jika panjang OP nya ini OP ya berarti kalau di layang-layang ini menjadi J1 ya 50 dan AP nya adalah 40 maka panjang telemusur AB maka itu pasti menggunakan di 1 kali 2 di lingkaran ya ya di layang-layang ya maka untuk jawabnya gini maka untuk menjawabnya pertama kita cari dulu berapakah panjangnya si OA atau jari-jari nya maka OA ini apa OA ternyata 30 pita gores ya ini kan 40 30 50 kan pita gores maka luas segitiga OAP itu apa 40 kali 30 per 2 600 karena kan luas segitiga ini kan merupakan setengah luas langlayang kan maka luas langlayangannya berapa 2 kali luas segitiga OAP jadi 2600 maka 1200 itu luas langlayang ya kan maka sedangkan luas langlayang itu apa di 1 kali 2 per 2 atau OP kali AB per 2 yang intanya sih kasih AB maka A1200 sama dengan 50 kali AB per 2 maka kalian silang maka AB nya berapa 2 kali 1200 2 kali 1200 1 kali 2 per 50 jadi 48 jawabannya adalah B oke udah ya kemudian nomor 16 ya perhatikan gambar berikut lingkaran dibawah dengan pusat O jika sudut AOD nya ini AOD ini 80 berapa besar ACB berarti sudut pusatnya eh sudut keliling ini maka sudut pusatnya siapa 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 si AOD maka pertama saya dulu AOD oh AOD itu kan bukan AOD ini AOD ya AOD ya AOD A O B A O B kok AOD ya semangat 80 dikurang 80 sama 100 maka ini kan 100 nya ACB 100 nah udah ya sedangkan ACB nya berarti setengah keliling maka setengah 10 sama apa setengah kali 100 sama 50 udah udah punya lapi apa ya kemudian nomor 17 ini berdasarkan gambar besok berapa kan nilai X tambah J maka pertama saya dulu X tambah J pertama yang berjumlah 180 itu ternyata siapa pertama kan ini 75 ini sama dengan si 2X tambah 3 ya maka 2X tambah 78 dan 78 dan 75 tambah 3 sama dengan 180 jadi 2X nya berapa 180 kurang 78 sama dengan 102 maka 2X nya adalah 102 maka X nya adalah 51 dan X lagi berapa 51 sekarang si Y ya berarti si Y berada apa dengan ini maka 140 tambah 3Y kurang 2 sama dengan 180 jadi 3Y adalah 138 dari mana karena 140 kurang 2 maka ini berapa 42 maka ini berapa 14 yang berarti kan X tambah Y maka 51 sama dengan 18 sama dengan 60 jadi ini adalah C oke kemudian nomor 18 nah ini ini kayaknya soal khusus juga nih itu lingkaran masing-masing 10 dan kita akan pada sebuah yang datar bersinggungan sebuah lingkaran kecil dan kita akan lengkaran besar sehingga selain bersinggungan dengan kebel lengkaran yang belum datar jadi panjang jari ini yang berapa ini ya maka ini menjadi misalkanlah si jari-jarinya kan yang kecil si X maka kalau ini kan ini kan jadi 10 kurang X ini kan karena kan di sini sih ini kan jari-jari 10 ini kan jari-jari X ini maka 10 X 10 kurang X jadi ini 10 karena kan ini kan sampai sini kan sama nih karena ini jari-jari 10 karena merupakan ini merupakan jari-jari juga ya kan jadi ini-ini 10 tambah X karena kan itu X dari sini maka budakos lah berarti 10 tambah X pangkat 2 itu sama miringnya yang ini ya kan sama dengan 10 tambah X pangkat 2 sama dengan kan ini nah 10 kuadrat ditambah 10 kurang X pangkat 2 jadi apa nih? 100 dikurang 20 X tambah X pangkat 2 sama dengan apa? 100 ditambah 100 dikurang 20 X tambah X pangkat 2 jadi pindahkan si ikan ini jadi makanya 40 X yang 100 nya habis ya kan nah ikan ini jadi tinggal 100 juga maka X nya berapa? 100 bagi 4 sama dengan 5 per 2 coba nya adalah A ya kan gampang ya? kemudian nomor 19 nah ini juga gambar di bawah ini menunjukkan penampang 21 pipa berbentuk tabung yang masing-masing berjajar 40 cm yang untuk V ini untuk 27 maka berapa kata leming mempaskan untuk menjawab ini karena untuk menjawab ini adalah kita harus buat nah ini jadi kalau ini ini yang share-share ini kan ini kalau kita kumpulkan ini ini tinggal dikit-dikit dikeliling lingkaran ini kan maka yang kami kan ini kan ini di 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 ini kan R R tambah menjadi D kan jadi 5D ini kesini 5D ini 5D juga ini 5D maka panjang keliling ini apa? 15D tambah keliling lingkaran nah maka 15 kali 84 kenapa? karena kan diameternya tadi eh jadi ini 2 maka diameternya 84 ya kan? jadi tambah 22 per 7 kali 84 nih nah karena kan D ya maka 1260 tambah 268 eh 64 maka 1520 jawabannya adalah A kemudian nomor 20 sepanis 2 2 lingkaran berpusat di S dan R diletakkan bersinggungan dengan garis PQ di TPP dan Q jika luas garis SP dan RQ sejajar ya kan ini SP dengan RQ jika panjang SP nya 5 RQ nya 7 maka SR nya 14 maka luas trapezium itu berapa? ya maka pertama cari dulu maka pertama kita cari PQ ini dulu atau GSPL nya maka PQ atau GSPL ini semua berapa? akar dari 14 pangkat 2 dikurang nah ini 7 kurang 2 pangkat 2 maka 196 dikurang 4 berapa? kenapa kurang 4 nya? kurang 5 ya sepertinya ya jadi 7 kurang 5 adalah 2 pangkat 24 maka pada 192 maka 8 akar 3 karena 64 dikali 3 itu kan sama dengan 192 ya maka D nya ternyata 8 akar 3 maka luas trapezium apa? A tambah B berdua kali T maka A nya adalah C5 B nya adalah C7 D nya 8 akar 3 ya maka ini kan jadi habis nih saya tinggal nampakkan dulu saya dapat pelakon akar 3 ya maka coba nyalah ya ini nomor 20 sekarang nomor 21 pada gambar di bawah ini panjang A B nya berarti jaraknya ya 52 BQ nya 43 SPD nya 48 A B nya 8 cm lebih panjang daripada BQ maka panjang jari-jari B nya berapa? R kecil ini ditanya maka pertama jaraknya R besar kurangnya kecil semangat akar dari A B2 dikurang SPD pangkat 2 atau jaraknya dikurang SPD pangkat 2 jadi 52 pangkat 2 dikurang SPD pangkat 2 dikurang SPD pangkat 2 semangat akar dari 2704 dikurang akar 234 semangat akar dari 420 nah itu kan R besar tambah kecil nih sedangkan katanya tadi apa api lebih besar lebih panjang 8 cm nih berarti si R besar kan ini 8 tambah maka 8 tambah R tambah R sama dengan 20 jadi 2 R sama dengan 12 maka R kesini berapa? 6 jawabannya lah B ya kemudian nomor 22 sebuah segitiga siku-siku mempunyai panjang sisi penyikunya masing-masing 15 cm nih dan 36 ya kan jika lingkaran itu sepuluh lingkaran kan dibuat maka penyakit lingkaran kecil adalah berapa? maka ini adalah berapa kan? jadi apa? jajah lingkaran luar maka R itu apa? A kali B kali C per bakal dari segitiga kan udah jelas nih nah berarti kalau kita koresin ini jadi kalau ini misalnya 36 sudah ini 36 ini 15 maka miripnya otomatis berapa? 39 ya ini 15 angkat 2 akar 36 angkat 2 ya maka 15 kali 36 kali 39 per 4 kali 15 kali 36 per 2 jadi kan udah habis nih jadi tinggal ini kan habiskan 2 jadi 39 per 2 jadi 19 1 per 2 jawabnya lah di oke kemudian nomor 23 ya gampak 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 sisi persegi disinggung oleh sebuah lingkaran gampak sisinya nah ini seperti lingkar di gambar jika lingkaran itu 44 maka panjang sisinya berapa? berarti pertama kita cari dulu diameternya nah maka diameter itu berapa panjang sisinya? maka di itu sama dengan S ya kan maka di betul apa? keliling per V maka 44 per 22 per 7 sama dengan berikan aja 44 kali 7 per 22 maka 14 ya maka coba nya adalah B oke kemudian nomor 24 perhatikan gambar berikut PQ adalah garis 1 hingga A dan B PQ jika AP nya adalah 20 dan PQ nya adalah 11 maka AP nya adalah 15 berarti AP itu apa? jarak kedua lingkaran maka luas trapezium itu adalah berapa? maka jawabannya adalah maka pertama cari dulu GSPL ya maka GSPL itu sama apa? akar dari harus GSPL itu merupakan PQ maka PQ nya adalah akar dari ini dikurang 20 kurang 11 maka 25 dari 20 kurang 12 maka si GSPL itu akan menjadi tingginya maka A nya adalah A 20 BQ nya adalah 11 maka 20 tambah 11 12 x 12 maka ini 6 jadi tinggal 31 x 6 jadi 186 kemudian nomor 30 E25 ini ini sepertinya soalnya maka pertama kita cari berapa jari-jarinya berarti kalau ini 10 maka ini A B C maka sepertinya apa 6 8 per 2 per 2 maka 24 dari 6 x 8 48 24 ini dari mana 12 karena 6 tambah 8 24 dikurang V R kuadrat 24 kurang V 2 maka 24 dikurang 4 V kemudian nomor 6 nah ini gambar berikut jadi maka nilai x tambah y maka kita untuk menjawab ini kita harus tahu dulu umum-umumum sudut jadi pertama alpha tambah rho ini kan gambar rho ini alpha tambah rho kan sudut beradapan itu jumlah 180 maka kan alphanya sini adalah 3x kurang 15 ini 3x kurang 15 tambah rho nya juga y kurang x tambah 85 sama 100 maka y kurang x tambah 85 maka jadi berapa nih 3x kurangkan dalam kurung jadi 3x kurang y kurang 15 tambah y kurang x tambah 85 sama 80 jadi berapa nih jadi tinggal 2x kurang x kan jadi 2x si y nya kan habis nih nah maka tinggal 70 dari mana karena minus 75 ini minus 95 tambah 85 dari 70 jadi 2x tambah 70 sama 180 nih 2x nya berapa 110 berarti kenyalah 95 x nya berapa dengan y ini memang y kan berhubungan dengan beta dengan theta maka beta sama theta 150 maka masukkan angkanya 2y tambah 2x tambah y kurang 20 sama 180 maka 3y 3y kanan 2y tambah y ini masukkan angkanya 2x 55 kurang 20 sama 150 jadi 2x 3y tambah 10 kurang 20 sama 3y sama 90 nah kan di mana 110 kurang 20 ya kan jadi 3y sama dengan 90 maka y nya 30 y nya 30 x 55 maka x tambah y berapa 85 nah kemudian nomor 27 para sebuah segitiga abc diketahui ini 4 per bc tambah 4 per ac tambah 4 per abc sama 100 per 48 kali keliling segitiganya nah jika a banding b banding c sama dengan 2 banding 3 banding 4 maka jajiannya berapa karena kan kita belum tahu berapakah sisi nya si segitiganya kan maka pertama kita cari dulu berapa segitiganya tapi untuk segitiganya kita belum tahu berapa a b dan c nya maka ini ini dia maka si an itu maka si 2x maka kenapa perlu dikatakan si 2 nih si b adalah 3x jadi 4x maka jadi luarnya berapa karena kan maka 4 per 4 4 per bc tambah 4 per ac tambah 4 per ab kan tapi kan ini berapa abc kan maka abc bagi bc adalah a kali 4 abc bagi bc adalah b kali 4 kali 4 b 4 b abc kali abc maka 4 c ya keliling ke arah kan atau b tambah c per 2 keliling segitiga maka segitiga atau b tambah c maka berapa pelapan maka keluarkan dulu abc nya makanya abc nya kan hilang nih ya ya tinggal makanya lah berarti 4 maka abc maka 4 kali 2x 3x 3x sama 1 per bc 8 ya kan jadi kali silang maka 1 kali 2x kali 3x kali 64x jadi 24x pangkat 3 nih jadi 24x pangkat 3 sama 192 dimana karena 4 kali 48 jadi x pangkat 3 itu sama 192 per 24 maka x pangkat 3 sama 8 maka x nya ada 2 x nya 2 maka nilai c nya berapa 2x maka 4 b nya adalah 6 c nya adalah 8 maka x nya berapa 9 karena kejumlahkan 4 tambah 6 tambah 8 per 2 9 ya maka udah segitiga ini berapa akar dari ini kan rumus segitiga sembarang maka 9 kali 9 kurang 4 kali 9 kurang 6 kali 9 kurang 8 sama akar 9 kali 5 kali 1 jadi 900 jadi 9 kali 15 jadi 9 kurang 3 maka 2 sekiannya 6 3 kurang 15 nah berarti yang ditanya itu kan jari-jarinya nih jari-jari maka jari-jari jari-jari berarti rl itu sama dengan A kali 3 kali C per 4 kali 2 segeri 3 jadi 4 kali 6 kali 8 per 3 kurang 3 14 yang sama berapa nih ini jadi 2 2 kali 8 16 sama dengan irasional kan 16 x 15 x 15 x 15 sama apa 16 x 15 x 15 x 15 atau sama 1 x 1 x 15 15 jawabannya lah oke kemudian nomor baik itu ya nomor 28 ini artinya ini berarti panjang jari-jari ini berarti adalah RRD pertama untuk mencari saya dulu si PR maka PR itu kita kurasa maka ini kan dipikirnya ke 9 nih ini 15 maka berapa kasih PR ini maka PRnya berapa ini nambah sepangkat 2 kurang 9 pangkat 2 artinya artinya 215 kurang atas 1 artinya 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 204 artinya 22 maka RRD itu kan 2 sekitiga per S S ini bukan 2 ya nah maka 9 x 12 per 2 per 9 tambah 12 sama 15 berarti 64 ini kan jadi ini kan habis nih 6 jadi 36 per 2 jadi 18 maka RRD nya adalah 3 oke kemudian nomor 29 jari-jari lingkaran berpusat di A dengan 5 per 2 kali jari-jari lingkaran yang berpusat di B maka jika panjang garsing ilumnya adalah BSPL nya adalah 36 dan S nya adalah 39 maka berapa kaya jari-jari maka ini fokusnya gini aja maka RR besar panjang garsing adalah 36 akar 36 panggat 2 jadi kurang 3 akar 36 panggat 2 jadi 1591 dikurang 1096 jadi akar 25 panggat 15 itu masih R besar panjang garsing dari tanya kan RR maka yang besar maka RR kan tadi kan 5 per 3 katanya nih 5 per 3 kenapa 5 per 3 karena pengurangan 5 kurang karena 5 per 5 kurang 2 kalau 15 maka 25 coba nyanyalah C oke kemudian nomor 30 pada gambar berikut BQ nya merupakan garis singgung berikut-berikut warni jika panjang AP nya 7 dan BQ nya 5 maka berapa panjang CT nah ini gambarnya jadi ini buat bentuk segitiga jadi ini jadi APT tapi APT kan ini kan APT yang 7 si AT nya karena 17 karena ini kan 7 nih ini 5 ini 5 maka kalau itu hanya si AT berarti 7 tambah 5 2 tambah 5 17 tambah titik nah gitu jadi gitu BQ 5 tambah titik maka perbunikannya gini AP per BQ sama dengan AT per Bt tambahkan 7 per 5 sama dengan 17 tambah titik per 5 tambah titik jadi 75 7 ke 5 35 tambah 7 titik sama dengan 85 tambah 5 titik maka kebukan asing jenis jadi 7 kurang 5 ct sama dengan 2 ct 85 kurang 35 adalah 50 maka ct adalah 25 berarti adalah 5 oke kemudian 31 nah ini yang bersama dari 30 tapi cuma S nya yang berbeda ya kan R A nya 7 R B nya 2 maka P B nya 12 maka berapa kacit nah pertama kita cari dulu si A B atau si S nya maka menggunakan perbandingan perbandingan maka ini A B nya 7 5 minus tambah C C D kenapa karena pertama saya 2 A B nya itu kan ini 20 2 tambah 5 2 sama 14 4 tambah 25 sama 269 sama 13 maka A K B kan 13 yang kasih B C kan 2 maka menjadi A K B menjadi 30 tambah 2 12 C D Maka perbandingannya juga sama jadi A P perbiki sama A D perbiki masukkan angkanya 7 per 4 7 per 2 tambah 15 tambah C per 2 tambah C silam maka 7 kali 14 7 kali C C C sama dengan 30 tambah 2 C sama C C C C C C C C C 30 14 Maka 5 C 16 Maka jadi 3,2 Dari mana 16 45 Ya Sampai lah A Oke Komplein Nomor 32 Oke Jika jadi Rifi adalah 12 Yang singgung pesen warna Yalah P G C adalah 6 Maka jarak salingkan Yalah 10 Maka berapa jadi Rifi makanya kecil Maka R besar kurang kecil Ini kan GSP L Maka Rifi 10 pangkat 2 kurang akar 10 pangkat 2 kurang 6 pangkat 2 64 8 Jadi yang 8 itu kan R besar kurang kecil jadi 12 kurang 28 kurang 98 maka Rifi berapa 12 kurang 8 4 Ya jawabannya lah C Kemudian nomor 33 Iya 2 ruang roda dilirik seperti gambar berikut panjang talen yang melirik roda itu berapa jadi untuk menjawab ini maka kita buat panjang panjang lihat 2 ditambah keliling lingkaran kan maka 2 kali 42 kenapa karena 21 jadi 4 kali 42 nih maka tambah keliling lingkaran maka 22 kali di atau 3 lagi jadi 6 ya kan jadi 84 6 kali 20 kan 32 nih jadi 216 coba nilap oke nomor 34 ini jika pipinya 24 maka PQ itu GSP ya maka jadi lingkaran A maka TQ A maka penjawab ini adalah AB nya akar dari 20 bangka 2 tambah 90 dari 65 maka ini otomatis 25 kan ini 25 berarti ini 8 10 enggak ini 10 ini 8 ini 10 berarti kalau ati AB nya 20 AB nya kan arti itu kan sama AB kurang B maka 25 dikurang 10 kemudian nomor 35 jadi jika PQ adalah 28 maka dipikut lagi SPL nya ya kan SPL nya 28 AB nya atau jaraknya 35 maka R besar bagian kecil R A bagian B 2 maka carinya apa jajarinya berapa jajarinya A arti si R A R cari lah maka R bisa pangkat S sama apa R GSPL maka S pangkat 2 dikurang GSPD pangkat GSPL pangkat 2 maka akar 25 kurang 7 rata 4 sama akar 84 jadi 1 jadi R 5 per 3 sama 35 25 jawabannya lah eh ini berapa nih 7 ya makanya punya lah B oke langsung kita ke selesai sebuah segitiga mempunyai panjang sisinya 5 barang 6 barang bismillah jika panjang jarinya lah 3 par 2 maka hitunglah kelilingnya maka pertama saya dulu berapa k A berapa k B berapa C maka ini saya buat sini A 5 X 6 X 9 X X berapa A 10 X karena kenapa 5 X 6 X jadi 20 X per 2 maka lo sedikit berapa nah ini S akar S kurang A kali S kurang B kali S kurang C jadi akar dari 10 X kali 5 X kali X kali X sama dengan kenapa ini 10 10 kurang 10 kurang 5 5 10 kurang 64 10 kurang 9 X jadi akar 200 X pang 4 akar 200 itu kan 10 akar 2 akar X pang 4 itu kan X pang 2 maka RD nya berapa 2 segitiga per S Rd kan 3 akar 2 maka 3 akar 2 itu sama dengan 2 segitiga per S jadi 3 akar 2 10 akar 2 X pang 2 per 10 X X nya kan habis 1 10 2 habis tinggal 3 akar 2 sama X X akar 2 akar 2 jadi X nya 3 maka X nya 3 berarti A ini berapa 5 X berarti 15 6 X 18 B 9 X jadi 77 maka kalian keliling semua alam kita bercih sama 60 X P oke kemudian nomor 37 nanti berarti ngebar bawah ini panjang musuh PQ adalah 4 dan jurnya OPQ adalah 20 maka itu menjajarin ya OP dan panjang musuh sudah maka ini kan diketulkan panjang musuh PQ adalah 4 jurnya 20 ya kan ngeyala R dan Q maka untuk mencarinya Pertama kita cari dulu adalah berapakah menging lingkarannya maka 4 sama dengan POQ Pertika Sampai Dikali 2 VR maka ini sama-sama kecil kan habiskan sama-sama bagi 2 maka POQ Pertika Sampai VR tinggal jurnya sama P Alpa Pertika Sampai VR maka tinggal 20 sama 2 R maka R 10 R 10 maka G Sampai berapa maka G Sampai Sampai per 60 kali 2 kali 10 maka menjadi apa 33 per 60 ini sama-sama dibagi 6 ya enggak enggak sama-sama dibagi 6 6 kali ya pas 6 kali 23 kan 38 kali 2 kali 34 sama 24 siap banyalah A kemarin 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 ini perpentingan jadi jadwal karena adalah 1 7 maka panjang garis single perceng luarnya adalah 24 gspel nya dan jarak keduanya adalah 30 maka tinggal jadi record dan jadinya maka ingat maka omus gspel kan S pangkat 2 dikurang R besar S1 kurang 2 kan S1 kan X nih R 7 X maka 24 pangkat sama 30 E kurang X kurang X kurang 7 pangkat 2 jadi karena X kurang 6 kan minus 6 pangkat 2 maka minus X jadi minus 36 X pangkat 2 jadi positif tapi karena kali minus jadi negatif ya 36 X pangkat 2 sama 3 2 4 dari mana karena 900 dikurang 56 maka X pangkat 2 berapa 324 dibagi 36 9 X 3 maka X 1 X maka 3 X 1 3 7 X 21 jawabannya lah 3 9 lusir yang disitu ada berapa 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 setengah lingkaran ada trapezium ini ini pertama dipecar 2 segitiganya ini kan jadi 7 ini kan 2 8 kan jadi 7 7 tambah 4 2 8 ya dipecar di tingginya maka T nya berapa A ke 25 pangkat 2 dikurang 7 pangkat 2 jadi akar 65 kurang 49 sama dengan A ke 576 sama 24 ya kan jadi T nya adalah 24 maka lo seruasnya bapak A tangan B berdua kali T ya kan jadi 14 nambah 28 berdua kali 24 jadi ini jadi 12 tinggal kali 504 terus setengah lingkaran berapa setengah kali VR jadi 22 per 7 kali jadi 7 maka 54 dikonstitusi 417 coba nya lah kemudian nomor 5 berdua ke PS nya A A BQ BQ R B bukan BQ kemudian itu kan lah panjang SR SK 3 5 persis luarnya maka masukkan SR itu kan PQ atau jarak per kurang R besar kurang C pangkat 2 jadi ini kan A kurang 2 jadi ini sama seperti biasa tadi A tambah B pangkat 2 itu itu kan sama dengan A A tambah B kali A tambah B yang gitu A tambah B akan menjadi apa A pangkat 2 kurang 2 AB tambah B pangkat 2 A dikurang ini juga kalau 6 jadi A ditambah A 2 AB kurang jadi A habis B juga habis tinggal 4 AB maka isinya berapa 2 akar AB ya kan inilah mungkin video pembahasan tentang soal semester untuk materi lingkaran dan galasim lingkaran 1 sampai 40 sekian untuk videonya dan semoga bermanfaat terima kasih bermanfaat 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 bermanfaat